Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, shalom berkata lem. Berjumpa kembali dengan Sunggeng Pramono dalam Renungan Lukas 16 ayat 19-31. Harta yang membutakan Orang Farisi selalu merasa diri lebih baik dibandingkan sesamanya. Mereka adalah pemimpin agama sehingga selalu ada di rumah ibadah. Mereka mempelajari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi mengira mereka akan masuk surga karena hal-hal itu. Tuhan Yesus membuka mata mereka melalui perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Si orang kaya menikmati hal-hal terbaik dalam hidupnya. Ia memiliki pakaian mahal dan bersukaria dalam kemewahan. Berbeda dengan Lazarus, pengemis yang badannya penuh borok berparing dekat pintu rumah orang kaya itu. Namun keadaan menjadi terbalik ketika keduanya meninggal dunia. Lazarus duduk di pangkuan Abraham sementara si orang kaya justru menderita sengsara di alam maut. Kalau kita perhatikan tidak ada keterangan mengenai dosa atau kejahatan orang kaya. Lalu mengapanya menderita di dalam maut? Apakah ia salah karena kekayaannya? Jelas tidak. Abraham kaya. Namun masalahnya si orang kaya hidup hanya bagi kesenangannya sendiri dan di dalam kesementaraan waktu. Ia tampaknya hidup tanpa memiliki perspektif kekekalan mengenai adanya kehidupan setelah kematian. Seharusnya ia bisa memanfaatkan mamon, yaitu uang yang dia miliki untuk menjalin persahabatan yang membuat ia diterima di surga. Lukas 16 ayat 9 Pada kesempatan untuk itu ada setiap hari karena ia melewati Lazarus saat keluar masuk rumahnya. Sayang si orang kaya tidak memanfaatkan hartanya untuk melayani orang yang membutuhkan. Ini adalah bukti nyata bahwa imannya hanya sebatas pengakuan di bibir saja. Ia tidak menunjukkan pertubatan dan pementingan dari pementingan dirinya sendiri. Seperti yang Tuhan Yesus katakan sebelumnya, manusia tidak dapat menjadi atau mengabdi kepada dua Tuhan. Ketika Allah menjadi Tuhan kita, maka harta akan kita gunakan untuk melayaninya. Menjadi orang kaya atau miskin tentu disebabkan oleh banyak faktor. Syukur kepada Allah apabila orang dilahirkan dalam keluarga berada dan hidup sukses secara manusiawi dan duniawi hingga akhir. Sementara itu, tidak ada orang yang karena ketidakmampuannya sudah lepas dari kemiskinan. Akan tetapi, main poinnya tidak di sini. Entah kita menjadi orang kaya atau orang kurang kaya atau miskin yang paling menentukan kebahagiaan dan ketenteraan hidup sebenarnya terletak pada. Apakah hidup kita selalu mengandalkan Tuhan saja? Dan bagaimana kita sungguh peduli terhadap penderitaan sesama? Pilihlah harta kaya yang jadi Tuhan kita atau Tuhan yang menjadi harta kita. Salam dan doa Tuhan beserta kita. Amin